Intro Dandem1607 bersama Komisioner Bawaselu Kabupaten Sumbawa melakukan rapat koordinasi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa terkait pelaksanaan tahapan pemilu serta kesiapan logistik pemilu serentak April mendatang. TNI dan Bawaselu didampingi Komisioner KPU mengecek satu persatu ruangan penyimpanan logistik di kantor KPU di Jalan Garuda, Kota Sumbawa Besar. Selain ruangan penyimpanan logistik di kantor KPU, TNI dan Bawaselu juga mengecek gudang logistik milik KPU di kawasan perkantoran Sernu serta di Jalan Garuda. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan KPU serta memastikan semua tahapan pemilu dan logistik aman jelang pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Dan Dem 1607 Sumbawa Letkol Infanteri Samsul Huda mengatakan TNI siap membantu pihak kepolisian dalam pengamanan pemilu sejak dari tahapan awal hingga usai masa pemilu mendatang. Saat ini TNI dari Kodim 1607 Sumbawa sudah menyiapkan sebanyak 300 personil, ditambah ratusan personil dari Batalion Kompi Senapan B Sumbawa yang siap membantu aparat kepolisian Polres Sumbawa untuk mengemankan pelaksanaan pemilu mendatang. Berdasarkan hasil pengecekan ke KPU, hampir semua logistik telah siap didistribusikan. Pihak keamanan sendiri sudah melakukan pengamanan di semua gudang logistik serta di kantor KPU untuk menjamin keamanan logistik tersebut. Kami serta dengan seluruh rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu melaksanakan sama-sama pengecekan sejauh mana kesiapan dalam penyelenggaraan pemilu logistik dan presiden oleh presiden tahun seluruh ini. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat mengatakan hingga saat ini semua tahapan pemilu berjalan dengan baik. Perekrutan petugas pemilu juga sudah dilaksanakan dan diberikan bimbingan teknis agar semua mengerti tata cara pemilu yang benar. Selain itu, hampir semua logistik sudah diterima oleh KPU Kabupaten Sumbawa sesuai kebutuhan, baik berupa tinta, paku, bantal, bilik suara, kotak suara, dan lain-lain. Secara terlembagaan dan teknis-teknis di lapangnya Insya Allah, abis komponen Sumbawa siap untuk mencoba sekaliguskan pulang setelah tahun 2019. Saat ini KPU tinggal menunggu kiriman surat suara yang sedang proses cetak dari KPU RI. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Terima kasih telah menonton!